Intro Fakta Ui's Cutie Bintang terbesar di alam semesta dan jagad raya Halo kembali semuanya Selamat datang di channel Bicara Pada kesempatan kali ini Channel Bicara akan membahas tentang fakta Yang wajib kalian ketahui Tentang si Ui's Cutie ini Sebelumnya channel Bicara juga pernah membahas Tentang bintang-bintang terbesar Di alam semesta Videonya bisa kalian temukan di video list channel ini Oke Ui's Cutie Bintang satu ini terlihat Kecil dari bumi Tapi sesungguhnya lebih besar daripada yang kita bayangkan Perbandingan kasarnya adalah Jika matahari ini kita umpamakan Sebagai kelereng Maka Ui's Cutie setidaknya sebesar mal Sungguh takaruan besarnya Makanya dengan ukuran ini Ui's Cutie kemudian dikatakan Sebagai bintang paling besar Di alam semesta Setidaknya sepanjang pengetahuan manusia ini Hingga hari ini Sangat menarik untuk membahas bintang satu ini Karena rupanya Ui's Cutie Belum begitu dikenal di masyarakat Dan berikut ini adalah fakta-fakta Soal bintang raksasa ini Yang bisa membuatmu semakin bengong Daripada penasaran Saksikan video ini sampai habis Oke Tapi sebelum lanjut Ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara Dengan menekan tombol like dan subscribe Dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi yang seru Dengan mensupport channel ini Kamu juga membantu banyak orang Untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat Oke Jika matahari diganti dengan Ui's Cutie Mari berandai-andai Seumpama matahari kita diganti dengan Ui's Cutie Kira-kira apa yang bakal terjadi? Takkan ada yang terjadi Selain beberapa planet akan tenggelam Di dalam tubuh Ui's Cutie Termasuk bumi dan Mars Alasannya ya karena ukurannya yang tadi yang begitu besar Matahari dan Ui's Cutie Perbedaannya benar-benar besar Peneliti mengatakan Seumpama bintang ini ditaruh di tata surya Maka besar diameternya Akan sampai ke jalur revolusi dari si Jupiter Dalam pengertian lain Planet-planet sebelum planet Jupiter Akan tenggelam dalam luasnya Ui's Cutie Wow Sungguh luar biasa besar bukan Ui's Cutie ini? Ui's Cutie vs Vy Chain Majoris Sebelumnya diketahui jika bintang terbesar yang berhasil ditelusuri manusia Adalah Vy Chain Majoris Vy Chain Majoris sendiri Kalau dibandingkan dengan matahari Adalah sebutir nasi dengan nasi tumpeng yang lebarnya sampai 2 meter Vy Chain Majoris bertahan selama bertahun-tahun sebagai bintang terbesar Sampai para astronom menemukan Ui's Cutie Ya Ui's Cutie kemudian mengejutkan banyak peneliti Karena ukurannya diperkirakan lebih besar daripada Vy Chain Majoris Selisihnya mungkin tidak terlalu besar Hanya seperti bola futsal dan bola basket Yang agak lebar Meskipun selisihnya cuma sedikit Kalau diilustrasikan tetapi tetap saja Realitanya tentu sudah tidak terbayangkan bagaimana besarnya Jarak Ui's Cutie dengan Bumi Secara umum sebenarnya Bumi dan Ui's Cutie masih dalam satu rumah galaksi Yaitu Bima Sakti Tapi Ui's Cutie berada di lokasi konsentrasi yang berbeda dengan kita Yang sangat jauh jaraknya Makanya bahkan ketika dilihat dari teleskop raksaksa Ui's Cutie tidak lebih besar dari sebuah titik saja Lalu berapa pasti jarak bumi dengan Ui's Cutie Jaraknya adalah sekitar 9.500 tahun cahaya Biar bisa dapat gambaran Mari kita bedah lagi lebih rinci Nah awalnya kita ketahui dahulu Satuan tahun cahaya itu seberapa panjang Kurang lebih sekitar 63.240 AU Satu AU itu sama dengan panjangnya seperti matahari ke bumi Yaitu sekitar 149 juta kilometer Nah dari sini kalian hitung sendiri Berapa 9.500 tahun cahaya itu Berarti 9.500 tahun cahaya dikali 63.240 Hasilnya dikalikan lagi dengan 149 juta kilometer Pasti kalkulator kalian langsung error Makanya pakai kalkulator khusus dengan pangkat Untuk perhitungan matematikanya Mungkin akan dibuatkan video lagi Tentang rumus-rumus perhitungan jarak Kecepatan cahaya Dan bagaimana cara astronomi menghitung ukuran-ukuran planet Yang setuju klik like ya Dan yang pusing nonton aja deh Masa berat UISQT Dengan luas segila itu dan sebesar itu Jelas UISQT juga memiliki masa alias berat yang luar biasa Para astronom sebenarnya belum bisa memastikan Berapa masa bintang raksaksa ini Tapi diperkirakan jika dikomparasikan dengan matahari kita Masa UISQT adalah sekitar 21 miliar lebih berat Nah untuk mengetahui angka pasti soal berat bintang gila itu Tinggal ketahui saja Berapa masa matahari Dari data yang ada dipastikan berat matahari adalah 1989 x 10 pangkat 30 kg Lalu untuk tahu berapa masa UISQT Tinggal kalikan saja dengan 21 miliar Jadi 1989 x 10 pangkat 3 Dikali dengan 21 x 10 pangkat 9 Namun ukuran itu baru perkiraan saja dari para peneliti Yang melihat ukurannya sangat begitu besar Ukuran pasti UISQT Soal ukuran sebenarnya dimensi UISQT Sudah cukup jelas lewat ilustrasi di bagian luas dan masa barusan Tapi pasti penasaran kan dengan ukuran sebenarnya dari bintang 1 ini Ya menurut para peneliti Bintang 1 ini berukuran 1708 192 solar radius Kalau dikonversikan ke dalam ukuran mil Panjangnya adalah antara 1.054.378.000 Sampai 1.321.450.000 Ini masih dalam ukuran satuan mil Belum dikonversikan ke dalam kilometer Yang pastinya bakal bertambah-tambah lagi angkanya Kita tidak akan pernah bisa mendefinisikan ukuran ini dengan tepat Namun yang jelas UISQT adalah bintang yang sangat besar UISQT mungkin jadi bintang paling besar saat ini Namun kita harus ingat kalau UISQT hanyalah salah satu yang ada di Bima Sakti Artinya jelas masih banyak bintang lainnya di galaksi ini Hanya saja belum ditemukan Kalau mau bicara dalam skala yang lebih besar lagi Itu belum termasuk bintang-bintang di galaksi sebelah Alias galaksi Andromeda Sungguh alam semesta ini selalu bisa bikin kita penasaran Dan makin penasaran Makanya untuk menghilangkan penasaran itu Subscribe dulu channel Bicara Bagi yang belum Karena video selanjutnya kita akan membahas hal-hal penasaran itu Untuk video kali ini mungkin cukup sampai disini dulu oke Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan bagikan juga video ini ke teman-teman kalian Agar makin tahu dan makin pintar Oke Terima kasih sudah menonton video ini